ini nomor satu ini kayaknya bacaannya tadi oh ini tentang ini ya berasiswa ya apa sih ini sekolah gimana ya pokoknya topiknya tentang olahraga pubertas kan olahraga pada remaja kan jadi kalau dari paragraf pertamanya ini kan deliurnya nih ada nih kalimat kedua kan adalah deliur of a college scholarship beasiswa kampus katanya kan atau professional career can motivate young athletes bisa memotivasi atlet muda untuk berkomitmen commit to specialized training regimen at an early age itu berlatih dengan rajin lah hankinya bukan pada usia didinya jadi kalau liurnya ini kata sifat dari college scholarship adjektifnya kan nah dia tuh college scholarship ya sesuatu yang menarik ya kalau plan itu kan rencana illusion itu kalau di sini tuh apa artinya kak yang i ya itu yang terfikirkan maksudnya past participle ya kan bentuk-bentuk apa lampau dari sing tadi ya tiga ya suatu hal yang terfikirkan kan kalau ilusi tau kan ilusi tuh tau apa tuh sesuatu yang apa tuh memang bisa dilihat tapi salah di persepsikan kan ilusi apa tuh melihat hantu misalnya itu kan chance chance ini kesempatan ya iya iya saya akan iya kita lanjut iya 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 dari yang merencanakan ya ada yang tarik juga bisa kak ya bisa ada yang tarik iya 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 jadi kan memang adanya bahasiswa itu orang lebih bersemangat dan lainnya kan untuk berlatih Apil tadi Kalau nomor 2 The word this Paragraph 2 Kita scanning aja This Going through this Impact Impact, jadi hal ini Bisa ada dampak Yang signifikan, yang penting Pada prestasi atlet Dalam cara Yang positif dan negatif Oh ini age ya umur Ya kalimat sebelumnya Kalimat sebelumnya Perubahan dan usia Ketika Mereka Dapat memiliki dampak Terhadap prestasi Olahraga anak-anak Maksudnya ini pubertinya Puberti Pubertas Pubertas itu mulai pada saat Anak dan Anak laki-laki dan kerempuan Melalui tahapan Pertemuan puncaknya Growth support Oh kalau arti Adoleship sih kan Adolesian Adolesian Remaja kan Oh remaja Oh itu Karena ada Kosa kata itu Nah yang dia takut itu Waktu Bahasa Inggris itu gini Kosa katanya Ada yang Belum gak tau Artinya Ya memang Ini Istilah-istilah Textbook ini Del Jadi kan Adolesian Tadi remaja Spurt ini Spurt itu tadi Puncak Pertumbuhan Jadi Memang Kita tuh ada Grafik Grafik Dalam Pubertas itu Nah kalau ada Sudah growth support Dia biasanya gak ada lagi Pertumbuhan Mendatar Tinggi badan Tinggi badan Hursusnya Pertumbuhan Tinggi badan Seperti tadi Itulah jadi Maksudnya Change ini Merujuk kepada Perubahan tinggi badan Yang tadi kan Berarti puberti ya Nah dia Change Change-nya Soalnya kan Oh iya Perubahannya Yang bisa ada Impact Dampaknya Dampaknya itu Siap-siap Oh kalau kayak gitu Kita lihat aja Memang ini harus Ada apa Ada kehalusan bahasa Ini Teliti aja Yang penting Pas bacanya Tenang kan Memang ini Puberti itu sebenarnya Perubahan juga Tapi Tapi Puberti itu Tidak ada Di dalam kalimat Yang sebelumnya Sebelumnya Yang sebelumnya kan Adanya The age Sama The change And the age Yang nounnya kan Tapi Kenapa Kenapa Di age Enggak ya Di age Enggak masuk ya Nah Usia ini Kalau usia Dia Itu tuh kan Kayak Kalau Besaran Waktunya aja Gitu kan Jadi Jadi orang Kalau kita Dalam Ilmu Apa Tumbuh kembang Ada orang tuh Pubertas tuh Tidak seluruhnya normal Ada yang pubertasnya Kecepetan Ada pubertasnya Yang kelambatan Kalau atlet Kita harapannya ya Pubertas yang Normal Ya kan Nah Jadi itulah Pubertas Enggak kita pilih Karena dia terlalu Umum Untuk kalimat Yang di paragraf kedua Jadi yang disini Memang harus Perubahannya tuh Orang yang puber Berubah Maksudnya berubah Ke arah Untuk peningkatan Prestasi Olahraganya Kayak itu kan Jadi memang kayak Gimana ya Dela analisisnya tuh Harus ada ke kalimat Umum Dan kalimat Khususnya Kayak itu Seolah-olah memang Change ini Mewakili puberti Mungkin Perasaan Apa Kalau kita baca Sekali Ya Nah Tapi itu Kalau orang gak teliti Bacanya tuh Bisa jawab Puberti Jadi Kalau Dela bingung Nah Kayak yang tadi ya Yang penting Dela ambil aja Istilahnya Kata ganti Dimana Yang paling deket Itu kalimatnya Dengan Pertanyaan soal Kayak ini kan Kalimat ketiga kan Kayak disini kan Nah Kita lihat Arti kalimat Yang keduanya aja Yang dari Change sampai Sampai Performance Kayak itu kan Kalau puberti Lebih jauh kan Di kalimat pertama Paham lah ini ya Nomor dua ini ya Paham Change aja ya Pilih ya Nah Itu ya Jadi kalau memang Dibaca lebih lanjut Ini Keywordnya nih Bisa Dampaknya itu kan Ke Perkembangan Ini ya Berat badan Tinggi badan kan Jadi pubertas itu ada Sedikit Ya dampak buruk Little clumsy Itu ya Kalau nomor tiga ini Kalimat Mana ya Yang paling Yang mendekati Mendekati untuk Paragraf terakhir Kalimat terakhir Paragraf tiga Kan ini Dia ngomong Ini kan Aware Jadi pelatih-pelatih itu Istilahnya itu Waspada Bahwa Adolescent growth Sport ini tadi Itu bisa Mengurangi Mengurangi Keanehan Prestasi Rijus ini kan Keanehan Jadi Incorporating Dengan menyertakan Aspek-aspek Spesifik Saat Sesi latihan Ya kan Misalnya dia Atlet cewek Ada Nyeri menstruasi Itu kan Saat growth Seperti ini kan Nah itulah yang Upwardnessnya itu Udah Iya Iya Jadi Ini kita nih kayak Sebenarnya tuh Nyari Sinonim Kalimat yang Bermakna Sama Iya Jadi kalau Aware itu kan Maspada tadi Nah Itulah jadi Kita harus Desain kan Trainingnya tuh Latihannya itu Dengan Pengetahuan Yang itu tadi Adolescent growth Ya kan Nah Sehingga bisa ada Ngedi hati-hati Difficultiesnya Ini kan Inilah Maksudnya tuh Possible difficulties tuh Kesulitan-kesulitan Dalam pelatihan itu Kita Variasikan dengan Sesi latihannya itu Nah Specific aspeknya itu Jadi Itulah tadi Yang Incorporating tuh Sebenarnya Sinonimnya mirip Kayak designing Gitu kan Nah Jadi Possible Difficulties itu Upwardness ini tadi Maksudnya Sinonimnya Kemungkinan-kemungkinan Yang Terjadi ya Kak Ya Itunya tuh Apa tuh Misalnya Kayak tadi kan Nyari saat Atletnya Menstruasi Kan Atau misalnya Ya dia Ada Perubahan Apa tuh Pola makan Gitu kan Itulah yang Makna Kalau yang Pilihan lain Ini Lebih Yang beda Misalnya kan With practice That prevents Children From performing Accordly Ini Pelatih Bisa Apa tuh Memerintahkan Anak Pelatih Apa Anak pelatihnya Itu Melalui Fase Pertumbuhan ini Nah ini Dia lebih Lebih Menekankan Pada Practicenya Ini Kita tuh Sementara Harus ada Solusi Terhadap Permasalahan Selama Atlet Mengalami Puber Jadi yang Tidak To the point Menyimpang Nah kalau yang C ini Alasan kita Nggak pilih To help Children Perform More ease Jadi Agar Anak-anak Itu latihan Dengan lebih Mudah Pelatih Should Consider The effect Of puberty When designing A training Routine Jadi ini Lebih ke Mendesain Efek Puberty Nah itu Itu Ini juga To the point Bentuknya Apa Ini kan Terlalu Kayak Debitable Cuman Argumen Sementara Ada solusi Ya kalimat Ini sudah Menunjukkan Suatu Apa itu Memang Solusi Untuk menghindari Kan Untuk Mencegahnya Kalau yang Denny Salahnya Dia Tanpa Mempertimbangkan Perubahan fisik Yang dialami oleh Anak Pelatih Bisa Mencegah Nah ini Mempertegas Pesimisme Dini kan Malahan kan Nah Bukan solusi Iya bukan solusi Yang Dini justru Kalau yang E Jika Masalah Bakat Apa atlet itu Teridentifikasi Selama fase Punca Pertumbuhan Remajang Nah Diperlukan Untuk Mengurangi Kemunduran prestasi Atlet Jadi pelatih itu Harus Melakukan Melakukan Latihan Sebelum Pelatihan dimulai Ini kan Di kalimat ini Tidak disebutin Tidak ada Tidak ada Tidak nyambung Intinya Kalimat ini Harus latihan itu Dibagi menjadi Beberapa sesi Bukan harus Melakukan Wajib Sebelum Kalau ini Nah ini Nah ini Session Session itu Tidak harus Before Tidak harus sebelumnya Bisa juga Kira-kira Kayak itulah Readingnya Yang penting adalah Teknik reading Kayak tadi Langsung baca Kalimat dulu Pertanyaan Masalahnya kayak Itu kan harus Teliti ya Bacanya Waktu SBM Kan cepet banget Pasti 2 jam dulu Kak Bila dapet sesi pagi Dari jam 7.15 Sampai jam 9 Eh jam 7 Sampai 9.15 Cepet banget 2 jam dulu Ya memang harus Banyak latihan Scanning itu Scanning Scheming Membaca cepat Kita Ini lagi Nomor 4 Masih bacaan yang sama Ya Ini bisa Tipe tuh Title Nanya judul Gitu kan 17 18 Yang paling cepat Berbagian ini Jadi kalau Yang B Eh Yang B gak sih Olahraga pubertas Olahraga pubertas Dan pengaruhnya Kan Nah jadi Dia Dia lebih ke Efek pubertas Pada Prestasi olahraga Ini kan Yang tadi kan Karena Eh juga bisa gak sih Kak Efek samping Specializing in sports Bisa jadi Yang ini Cuman itu tadi Kalau memang Cuman efek samping Dia gak Menurutkan solusi Iya kan Iya 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 Nah sementara Kalau Kalau Di scene ini Dia sudah Jabarin kan Permasalahan efek Pubertas Pada Prestasi Prestasi olahraga tadi Dan bagaimana cara Yang kayak Practition Kan Kalau ini Melu yang ini Kayak Dia langsung menjur Side effects Itu kan Efek samping itu Kalau kayak Contohnya obat lah Obat Negatif ya Kalau hal yang negatif Nah Sebenarnya kalau Efek ini bisa Lebih ke positif Dan Positif bisa negatif Iya 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 Dia lebih secara Apa Holistik Secara Iya Seseluruhan Iya Dia jadinya Istilahnya masih mau Berusaha Netral Kalau yang Ini kan Kalau yang Seolah-olah Kayak mau Nyalahkan Negatif Dan Specializing Sport itu Ini kan Terlalu umum Nel Istilahnya Jadi Kalau Apa itu Efek samping Olahraga-olahraga Tertentu Pada anak Ya Jadi kita tuh Bukan membicarakan Masalah prestasinya Aja kan Ini berarti Yang ini belum tentu Atlet anaknya kan Benar-benar Belajar ICMP Baru mau belajar Main bowling Nah Iya Itu kan Children kan Nah Jadi memang Apa Kata umum Dan kata khususnya Kalau yang B ini performance Ya Lebih 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 detail Lebih Spesifik Untuk maksudnya Bahasa Ya Ya Sports Movements Ya kan Coach Yang namanya Coach ini Cuma ada Kalau untuk atlet Keyword ini Oke kalau yang Nomor 35 ini Tone Ini bacaan baru lagi ya Tone of passage ya Jadi Tone itu kan Kurang lebih Istilahnya itu Bagaimana Istilahnya Intonasi Intonasi Atau Gaya bahasa Dari Paragraf ini Kalau Kalau kayak 35 ini Memang Harus baca Keseluruhan Seluruhan Nah Kalau misalnya Memang Istilahnya Soal kayak ini Terpaksa harus kita Baca Paling enggak Kita baca Per paragraf Kalimat awal Dulu Kayak itu kan Atau kalimat Terakhirnya Kayak itu Yang ketayangan Dulu Ini kan Bisa juga Dela Kalau misalnya Bingung ya Males baca Kalimat Dela Lihat Tensis Ini kan May have Been Ini Yes Ya kan Tensisnya Nah Allow Ini jadikan Reset Present Semua Manifest Jadi Memang Lebih ke arah Ini Apa itu Memberikan Istilahnya Deskripsi Bagaimana Istilah Kalau ini kan Old mitos Mitos Yang lama Bahwa Hewan yang Cerdas Itu Bisa jadi Lebih dekat Mendekati Kebenaran Daripada Ilmu pengetahuan Yang telah Has been For much Of its History Yang Menjadi Sejarahnya Sejarah mitos Itu tadi Jadi Intinya Disini Kalimat Ini Ini Tentang Hewan Kan Yang Khususnya Gajah Ada elephant Jadi sebenarnya Kalau Kalau masih Ngambang Itu Dela Baca Yang Pernyataan Apa Pertanyaan Selanjutnya Aja Kalau dari Pilihan Pilihan Ini Kan Nanti Itu Ada Petunjuk Memang Tentang Gajah Semua Ini Sampai 39 Ini Nah Bahwa Gajah Adalah Ewan Paling Cerdas Maksudnya Jadi Dia Brain Otak Esmor Dan Daripada Hewan Darat Lainnya Kayak Itu Kan Jadi Ada 300 Nah Ini Jumlah Sel Sarap 300 Miliar Neuron Kan Jadi Kalau Dari Dua Paragraf Ini Kita Sudah Khas Dia Tukar Kalimat Yang Objektif Fakta Kan Nah Ya Oh Iya Iya Benar Benar Karena Dia Objektif Fakta Istilahnya Yang Gini Tadi Dia Ngomong Truth Gitu Kan Ini Tensis Tensis Positif Semua Ini adalah Amplish Semua Kan Jadi Memang Kalau Jadi dari Tensis Itu Kalau Selain Tensis Kan Ada Past Ten Kalau Past Ten Itu Tentang Fiksi Fiksi Atau Pendapat Gitu Kan Nah Itu Dongeng Juga Kayak Iya Dongeng Nah Itulah Bisa Yang Playful Untuk Menghibur Kayak Dongeng Itu Bisa Kita Singkirkan Untuk Critical Critical Biasanya Yang Mengkritisi Itu Kayak Kita Mengenai Pendapat Atau Kebijakan Cerita Itu Maksudnya Apa sih Recontext Bukan Si Kalau Ini Masuk Report Text Sebenarnya Itu Kan Karena Dia Mendask Secara Mendala Mengenai Gajah Itu Kan Tadi Yang Yang Pemerintah Tadi Termasuknya Apa sih Kayak Critical Misalnya Kebijakan Lockdown Lockdown Covid Itu Ada Pihak Yang Mendukung Ada Pihak Yang Menentang Nah Itu Contoh Critical Kayak Debat Indonesia Lawyers Club Jadi Jadi Memang Topiknya Biasanya Bukan Hal-hal Yang Bersifat Fakta Sain Kayak Ini Kan Kalau Ini Kan Dijubarkannya Otak Dari Hewan Beratnya Berapa Spesifik Jadi Jadi Memang Objek Objek Itu Kata Dasarnya Objektif Jadi Memang Dia Menjelaskan Berdasarkan Benda Atau Hewannya Gajah Terus Kalau Ini Following Statement Yang Bukan Yang Salah Gajah Like Helping Other Animals Keyword Helping Itu Altruism Altruism Artinya Rela Berkorban Termasuk Rela Berkorban Yang Berarti Benar Terus Kalau Gajah Memiliki Strong Memory Keyword Ini Ada Di Paragraf Kedua Yang Dijabarin Neuron Berapa Ada Tipi Area Jadi Benar Juga Paragraf Dua Paragraf Tiga C Yang C Ini Elephant Punya Self Awareness Punya Kuas Padaan Behavior Benar Ya Kalau Brain Has Less Less Mass Nah Padahal Disini More Mass Itu Lebih Kebalikannya Kebalikannya Kurang Ya Kan Jadi Yang D Salah Kan Kalau Ini Share Similarities Intelligence Berarti Mirip Mirip Otaknya Sama Manusia Keyword Paragraf In Common In Common Itu Sama Dengan Similarities Kita Lanjut Kita lanjut Aja Nah Ini Kalau Yang Yang 37 Ini What Can Invert 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 Ini Simpulan Inferensi Itu Maksudnya Apa Yang Misa Kira-kira Simpulkan Nah Jadi Sebenarnya Ini Kalau Yang A Kita Memang Harus Analisis Satu-satu Pilihan Impossible Tidak Mungkin Gajah Memiliki Self Awareness Nah Itu Bertentangan Dari Pilihan C Tadi Ya Possible Maksudnya Yang B Juga Salah Otaknya Similar Sama Human Similar Tadi More Mass Yang C C Juga Salah The Only The Only Intelligent Ada Bacanya Enggak Ada Ya Dia Istilah One Of the World Most Intelligent Animals Spesies Oh Iya Spesies Bukan Displanet Bukan Awalnya Memang Istilahnya Mesin Dan Manusia Yang 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 Intelligent Tapi Ternyata Gajah Ada Gajah Juga Istilahnya Itu Istilahnya Kalau Kalimat Ini Dia Menentang Manusia Intelligent Menyangga Kalau Yang D Gajah Secara Umum Tidak Do not care Tidak Penuh Nah Salah Dia care Dari Altruism Ini Altruism Dia Mau menolong Nah Ini Ada Malah Yang 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 Membantu Orang Bawa Kayu Ini Kan That Animus Did not Have In general Do not Care In general Do not Care About Their Well Being Nah Bentar Ini Kalau Kita Teliti Lagi Maksudnya Ini Del Apa Dia Jadi Dia Tidak Peduli Tidak Peduli Dengan Kehidupan Mereka Jadi Maksudnya Kayak Gini Mereka Tuh Mau Mengorbankan Hidup Mereka Tidak D Kita Resepi Relah Berkorban Ya Nah Karena Kalau Yang Ini Not Too Long Ago Many People Talk That Admas Have Ability To Think Padahal Ini Old Mitu Old Mitu Kan Old Tidak Lama Tidak Itu Kan Not Too Lama Gue Berarti Gak Terlalu Lama Ya Ya Not Too Long Itu Barus Sebentar Adalah Mitos Mitos Sudah Banyak Oke Kalau 38 Paragraf Ini Biasanya Ditemukan Dimana Kalau Deskripsi Sudah Ada Otak Ini Hal-hal Yang Ilmiah Itu Artikel Science And Nature Jadi Misalnya Discovery Channel Contoh 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 Tentang Science Lahan Nature Tapi Yang Dia Juga Bisa Book About Communication Among Animals Nah Nah Komunikasi Diantara Hewan Contohnya Kayak Lumba Lumba Maka Sonar Atau Kalau Gajah Itu Misalnya Dia Punya Kode Bahasa Isyarat Padahal Disini Dia Bukan Cuma Masalah Komunikasi Komunikasi Itu Kalau Dalam Dalam Jiwa Itu Cuma Satu Dari Bagian Fungsi Dari Otak Karena Otak Itu Juga Berfungsi Selain Untuk Komunikasi Untuk Perilaku Ini Yang Altruism Tadi Ini Kan Fungsi Duhur Istilahnya Jadi Kalau Komunikasi Itu Istilahnya Kita Cuma Untuk Verbal Nonverbal Secara Langsung Untuk Secara Bahasa Isyarat Tapi Di Teks Ini Dia Jabarin Semua Semuanya Bukan Communication Doang Ya Istilahnya Perasaannya Tadi Mau Relah Berkorban Jadi Lengkap Bahkan Sampai Aspek Ciri-ciri Dia Atominya Juga Ada Tiga Biliar Gitu Kan Kortex Kortex Kan Kulit Dari Otak Istilahnya Jadi Lengkap Jadi Kalau Buku Komunikasi Ini Kalau Kita Istilahnya Lebih Lebih Detil Itu kan Ilmu Komunikasi Fakultas Komunikasi Kan Istilahnya Gak Belajar Lebih Kesosialnya Dia Gak Terlalu Mendalami Yang Jumlah Neuron Ini Sebenarnya Bagian Biomedik Ini Spesifik Ya Lebih Bersifat Sosial Sosial Sementara Kalau Di Sini Cuma Cara Berkomunikasinya Doang Paragraf Kedua Yang Sientific Kalau Yang 39 Tujuan Utama Penulis Paragraf Kedua Ini kan Most Contemporary Ethologist Ahli Tingkalaku Ini kan Nanggap Bahwa Gajah Itu adalah Hewan Paling Cerdas Di dunia Dengan Sekian Ada Konektivitas Dan Koteknya Jadi Memang Ini Lebih Dia Menjelaskan Keywordnya Intelligence Dia Menjelaskan Dari Aspek Malahan Jaringan Jumlah Neuron Yang tadi 300 Miliar Bagaimana Connectivity Dan Areanya Jadi Memang Kalau Yang A Ini Kita Pilih Gara-gara Karena Hewannya Gak Spesifik Gak Gak Ada Nama Hewannya Ya Ini To General Terlalu Umum Kalau B Ini Ini Versus Biasanya Iklan Brosur Mempengaruhi Ini Salahnya Inform Readers Finding Several Research Jadi Kalau Ini Berapa Penemuan Jurnal Report Text Contohnya Ya Kalau Yang namanya Research Itu Kata kuncinya Harus Ada Tanggalnya Kapan Penelitian Dimana Harus Spesifik 5W Plus Satu Hanya Penelitinya Siapa Nah Disini Dicantum Peneliti Gak Ada Nama Peneliti Tempat Dan Waktunya Nah Kalau Yang E Ini Membandingkan Gajah Kecerdasan Gajah Dengan Kecerdasan Manusia Nah Kalau Kontres Nah Membandingan Itu Harus Spesifik Misalnya Dalam Aspek IQ Atau Dari Memorinya Nah Ini Kan Tidak Dibandingkan Secara Berjelasin Iya Cuman Dibilang Similar Doang Secara Umum Aja Tentang Gajah Itu Uji Kalau Kontras Perbandingannya Keyword Itunya Paham Paham lah Bacaan Yang 35 Sampai 39 Nah Ini Bacaan Baru Lagi 40 Sampai 45 Ya Ini Ditik Ditik Ya Ini Close Ini Dia Lemah Disini Suka Salah Close Paragraph Jadi Memang Mau tidak Mau 40 Ini kan 40 Ya Langkah Pertama Coba Baca Dulu Kalimat Yang Tempat Soal Itu Ada Ini kan Dari Sini Dari Still Sampai Yang Tall Ini kan Satu Kalimat Jadi Still No one Is Sure Tidak Ada Yang Yakin Apakah Ada Aturan Yang Sama Menjelaskan Menjelaskan Contoh Dari Apa Itu Kekerdilan Yang Paling Terkenal Di Flores Di Out Extinct Hominin Manusia Manusia Yang Apa Itu Extinct Istilahnya Punah Ya Out Artinya Apa Out Artinya Apa Out Artinya Ganjil Aneh Nah Kan Jadi Dia Manusia Yang Sudah Punah Tapi Aneh Yang Disebut Manusia Hobbit Nah Ini kan Ada Filmnya Hobbit Yang Legenda Di Selendia Baru Yang Ada Manusia Kerdil Kakinya Banyak Bulu Gak Tau Sih Tapi Pokoknya Yang Penting Istilah Kalau Della Bingung Lihat Aja Ini Cold Ini kan Disebut Disebut Artinya Dia Istilahnya Sebagai Adjective Clause Maksudnya Kita Yang Menerangkan Masalah Si Hobbit Ini Noun Kalau Ada D Ini Pasti Noun Jadi Kalau Della Memang Ketemu Vocab Yang Aneh Della Balikin Subject Predicate Object That Itu Struktur Kalimat Jadi Della Which Nya Pasti Kata Hubung Kalimat Kalau Setelah Kata Hubung Ini Ada Keterangan Waktunya 60.000 Sampai 100.000 Tahun Yang Lalu Dan Hanya Memiliki Tinggi Badan Sekitar 1 meter Nah Logika Aja Kalau Dia Keterangan Waktunya Masa Lampau Dia Pasti Ini Kan Work Semua Kita Harus Work Two Nah Wait Sleep Kak Tapi kan Ini Sebelumnya Diikutin Kata The Hobbit Kenapa Nggak Pakai Wash Oh Iya Nah Kalau Wash Living Dia Sedang Hidup Di masa Lampau Memang Kalau Apa Itu Yang Pas Itu Ini Simple Pas Saja Ada Sebenarnya Simple Pas Yang Ada Kalau Ini kan Pas Continuous Ini kan Post Living Kalau Pas Contohnya Kayak Ini Sewaktu Papa Datang Aku Sedang Belajar When Father Came I was Studying Nah Itu Contoh Pas Continuous Jadi Istilahnya Ia itu Dua kaliman Yang Diubungkan Dan Kedua kaliman Itu saling Berkaitan Ketika Papa Datang Aku Sedang Belajar Nah Itu kan Maksudnya kan Jadi Berkaitan Kan Aku Tuh Lagi Belajar Waktu Papa Datang Nah Itu Kalau Pas Continuous Kejadian Yang Berlangsung Bersamaan Gitu ya Ya Bersamaan Yang Si Studying I was Studying Diterangkan Lagi Sama Father Came Tadi Nah Kalau Yang di kalimat Yang disini Ini Sebenarnya Dalam Satu Dalam Satu Pokok Pokok Inti Kalimat Jadi Tidak ada Yang yakin Mengenai Mengenai Aturan Penjelasan Aturan Yang Maksudnya Asal-usul Legenda Yang menjelaskan Contoh Dari Kekerdilan Manusia Yang terjadi Di Flores Yang disebut Hobbit Yaitu Hobbit Hidup Di Tahun Jadi Jadi Kalau Hobbit Which Which Was Living Nah Was Living Itu Dia Beda Dengan Yang Tadi Kakak Contohin Yang Father Came Itu kan Dijelasin Kan Years ago Ini N Ini kan N Ini kan Artinya Done Kan Jadi Berarti Kita harus Paralelism Kalau Disini Setelah N Ini kan Stood Ini kan Verb To Simple Pas Dan Stood Stood Paralelism With Si Stood Istilahnya Sederajat Stood Stood Bebtu Lip Nya Itu Bebtu Juga Nah Ini Sering Memang Jadi Kalau Misalnya Was Standing Stood Berdiri Kalau Misalnya Ini Di soal Was Standing Boleh Kita Pilih Was Living Karena Sama Sama Bebbing Semua Nah Itu Alasan Yang A Kita Pilih Kalau Head Lift Ini Dia Telah Tinggal Itu Past Perfect Ini kan Past Perfect Tidak Paralel Ini Tadi Simple Pas In Stood Ini kan Nah We're Living Tambah Lagi Ya kan Singular Ini Plural Kan Nah Jama Nah Had Been Living Sama Ini Pas Perfect Perfect Continuous Jadi Memang Analisis Grammar Itu Ya Analisis Grammarnya Dari Simple Pas Kalau 41 Ini kalimat Ini kan Nel Sebelumnya Ada Omongan They Gather Speed Speed Ini artinya Ludah Salifah Jadi Jadi Mereka Mengambil Ludah Dan Darah Belak Dari 32 Orang Dan Titik Titik Nah Ini memang Harus ada Pengetahuan Tentang Yang kayak Biologi Biologi Sel Itu Yang Yang Di 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 Luda Sama Darah Itu Untuk Di Ekstraksi DNA Nah Kita Ingat Kalau DNA Itu Kan Bagian Dari Inti Sel Itulah Yang Di Sel Yang Ada Di Bukal Bukal Itu Pipi Nah Pipi Bagian Dalem Kan Itulah Yang Sering Saryawan Yang Sering Kontak Sama Ludah Kita Nah Bisa Juga Sel Dari Darah Tadi Del Jadi Dia Di Di Ambil Itulah Yang Namanya Diekstraksi Tadi Ya Pahing lah Kurang Lebih Dulu Kan Pernah Belajar Sel Biologi Jadi Dari Sel Pipi Mukosa Namanya Mukosa Pipi Bukal Itu Dan Juga Darah Sel Darah Itu Diambil Yang Namanya DNA Untuk Pemeriksaan Nah Itu Di kalimat Selanjutnya Tim Tim Itu Akan Mengidentifikasi Gen Manusia Kerdil Hobbit Ini Nah Instead Bahkan The pigmys Were Blank 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 Jadi Ini Kurang lebih Pigmys Ini kan Sama Cebol Orang Manusia Cebol Oh Ini Artinya Manusia Kerdil Manusia Kerdil Ini Were Blank Blank Apa Jadi Setelah Mereka Diperiksa Nah Tujuan Dari Pemeriksaan DNA Itu Menghubungkan Kekerabatannya Kekerabatannya Gimana Ini Enchester Ini Enchester Ini Artinya Nenek Oyang Bahasa Katanya Susah Iya Jadi Kalau Di Kedokteran Ini Ada sih Belajar Khususnya Tentang Tentang Bagian Dari Evolusi Itu Evolusi Molekuler Setelah DNA Diperiksa Dia Dibuktikan Nenek Moyo Mereka Datang Dari Flores Nusa Tenggara Itu Nah In Several Waves Dalam Beberapa Gelombang Kloter Kalau Naik Aji Kloter Satu Dua Tiga Gitu 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 Pada Sekitar 50.000 Tahun Yang Lalu Gitu Ketika Manusia Modern Pertama Mencapai Tiba Di Melanesia Gitu 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 Jadi Kira-kira 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 Maksudnya Mau Ngomongin Bahwa Ada hubungan Yang Yang Erat Kalau dari DNA Terbukti Bahwa Si Rampasa Pikmis Sini Ada Hubungan Dengan Ini Apa Itu East Asians Asia 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 Timur Melanesia Keyword Sebenarnya Oh Timur West Settlers Settlers Artinya Pemukim Penduduk Penduduk Datang Dari Asia Timur Daerah Cina Dan Daerah Papua Nugini Nah Itu Keyword Asia Asia Ini Sebenarnya Sih Kalau Tanpa Membaca Kalimat Saja Tadi Bisa Analisis Closely Related To Most Other Ini Namanya Analisis Ini Sub Sub Subject Predicate Objek Itu Juga Dal Nah Kalau Most Closely Related Ini Artinya Maksudnya Kata Sifatnya Paling Erat Terkait Ini Yang Yang Paling Paling Apa Paling Tepat Karena Most Ini Sebagai Most Itu Degree Of Comprehension Degree Of Comprehension Jadi Yang Paling Artinya Paling Ter Nah Closely Ini Maksudnya Secara Adjective Adjective Closenya Related Terkait Jadi Kalau Yang Pilih Two Most Other Closely Related Kepada Sebagian Besar Yang Lain Nah Itu Kan Dari Kalimannya Aja Nggak Runtut SPOK Ini Nah Kalau Dela Lupa Itu Subject Predicate Object Nah Kalau 4 4 3 Nah Nah Ini kan Pelajaran Genetika Lagi DNA Orang-orang Kerbel Itu juga Tinggi Di Alel Yang Apa Nah Ini kan Dead Ini Kata Hubung Conjunction Berarti Kalimat Sebelum Dead Ini Dari The Pygmy Sampai In Alel Nah Ini Mau Dijelaskan Lebih Lanjut Dengan Kalimat Yang Di Kanan Dead Ini Maksudnya Alel Ini Alel Ini Mau Dijelaskan Blank Blank Two Short Stature Nah Jadi Kalau Disininya Is Itu kan Present Berarti Itu pakai Present Juga Iya Maksudnya Links Kan Karena Untuk Kalimat Sebelum Benji Subject Seenular Iya DNA Ini Is Seenular Ini Seenular Tadi Analisis Kalau Yang 44 The I Tilih Fries In The Last Paragraph Ada Paragraph Terakhir Art In Paper Of Ini Nah In Favor Of Itu Maksudnya Kalau kita baca lagi Penemuan Penemuan Tersebut Cocok Dengan Penelitian Terakhir Yang Membuktikan Bahwa Evolusi Juga Berkaitan In Favor Of Mendukung Bukti Bahwa Tubuh Yang Kerdil Pada Orang Pulau Andaman Nah Itu Maksudnya Supported Mendukung Mendukung Pembuktian Maksudnya Kalau Is Mempermudah Memudahkan Endorse Sering Di IG Mempromosikan Mempromosikan Nah Kalau Approve Itu Menyetujui Ya Ya Kalau Confirm Conform Cocok Ya Konformasi Konformasi Molekul Kalau Bikin Organik Nah Itulah Jadi In Favor Of Itu Supported Mendukung Bukti Penelitian Nah Oke Kalau 45 Ini Disentence Disuggest Natural Selection The Word Exist Exist Nah Nah Itu Hal ini Kan Hal ini Mendukung Mendukung Seleksi Alam Itu Terkait Dengan Gen-gen Yang Telah Ada Terkhusus Tentang Kekerdilan Yang Terjadi Pada Nenek Moyang Orang-orang Pikmis Ini Orang Putuk Utara Maksudnya Itu Ada Di Flores Orang Cebol Di Kutub Yang Rumah Eskimo Nah Itu Berarti Kita harus Tentang Ancestor Ancestor Flores Ini Kan Tadi Ada Di kalimat Yang Ini Paragraf Tiga 12 Sentence Of Paragraf C C Paragraf Cari Aja Satu Dua Tiga Ya Maksudnya Tiga Ini Kalau Kita Bandingkan Dengan Paragraf Keempat Ini Pikmis Ancestor Juga Nah Disini Tadi Pikmis Ancestor Juga Coba Kita Bandingin Kalau Kita Setelah Ini Kan Came To Flores Dari Flores Dalam Beberapa Gelombang Pada 50.000 Tahun Yang Lalu Ketika Orang Mencapai Melanesia Nah Ini Jadi Memang Kurang Konsisten Kalau Kita Tarok Di Akhir Paragraf Ketiga Soalnya Dia Cuma Ngomong Flores Soal Kita Cuma Ngomong Flores Kalimat Terakhir Ada Asia Timur Jadi Jadi Kurang Pas Paragraf Empat Nah Ini Memang Dia Ngomongin Tentang Pikmis Ancestor Yang Diperiksa Tentang Dia Yang Reaching Flores Tentang Gajah Ini Jadi Memang Kalimat Empat Konsisten Lebih Konsisten Satu Tempat Mengenai Flores Nah Walaupun Memang Ada Other East Asians Have The Same Alec But It Much Tetapi Ada Penyangkalannya Memang Mirip Maksudnya Itu Uang Flores Itu Dengan Alel Yang Orang Asia Timur Tapi Hanya Sedikit Nah Jadi Terbukti Seleksi Alam Mendukung Apa Itu Perkembangan Gen-gen Yang Telah Ada Untuk Sifat Kekernilan Pada Nenek Moyang Orang-orang Cebol Di Flores Lebih Nyambung Jadi Gini Dela Harus Memang Baca Serapikan Makna Yang Di Dalam Paragraph Ini Terus Tocokin Lagi Caya Lebih Spesifik Memang Ini Kehalusan Bahasa Kita Latihan Was Was Yang Penting Tadi Vokep Vokep Yang Speed Tadi Er Liur Stature Stature Ini Tinggi Badan Itulah Short Stature Berarti Tinggi Badan Yang Cebol Pendek Sama Dwindow Tadi Yang Aneh Dwindow Dwindow Ada Dikalimat Yang Ini In Favor Of Who Dwindow Dwindow Berkurang Ini 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 Analisis Analisis Tensis Tertama Vokep Aneh 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 Coba Bandingin Kakak Belum Dapat Kisih 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 Pola UN Kalau Bacaan UN Dahlah Bandingin Satu Paragraf Tidak Terlalu Banyak Tadi Banyak Banget Kalau Kayak Si Mau Tadi Minimal Tiga Paragraf Kalau Kayak Bacaan Mudah Mudah Tipe UN Kayak Inilah Kalau UN Ini Jadi Kakak Coba Kasih Latihan Semua Yang Mudah Kasih Yang Susah Kasih Juga Cuman Kalau Kayaknya Untuk UTBK Yang Kayak Tadi Yang Panjang Panjang Yang Panjang Panjang Memang Iya Kan Namanya Memahami Membaca Dan Memahami Kan Iya Kalau Nanti Coba Kakak Ini Cari Contoh Contoh Yang UTBK Lain Kan Yang Tadi Kakak Sih Itu Soal Dari Mana Kalian Tadi Dari Yang Kampung Soal Itu Ambil Si Mau 2019 Yang Tadi Nah Kalau Ini Ini Satu Paragraf Cuman Dis Dis Ini Ada Di Ini Ini Simple Untuk Latihan Aja Jadi Maksudnya Apa Ada Donation Gitu Sama Kalau Adjektif Adjektif Cari Kalimat Yang Terdekat Donation Ini Tentang Pengumuman Jadi Dia Nyari Konklusi Kesimpulan Kesimpulan Berarti Kesimpulan Nah Kalau kesimpulannya Yang Yang A Pertama The reason Alasan Kegiatan Ini Membantu Social Awareness Padahal Ini In order To promote Ya kan Kalau promote Mempromosikan Bukan Sosial Nah Kalau yang B The last day Hari terakhir Untuk Mengumpulkan Koleksi Itu Tanggal 21 Nah Ini Keywordnya Dia ngomong Three days before Targetnya 24 24 Kurang 3 Jadinya 21 Lebih Manusiawi Kalau Tipe Soal Yang Tadi Tuh Gila Soal Apa Pusing Kalau Yang Sima Itu Kayaknya Muncul Di UTBK Cuman Kalau Yang Yang Kayak Mudah-mudah Kayak Ini Menurut Kakak Di Poltekim Bisa Jadi Keluar Ya Pasti Poltekim Itu Kan Kayak Computer UM Soalnya UM Jadi UM Kan Lebih Mudah Yang Susah Tadi Untuk Latihan UTBK Yang Ini Kan Biar Untuk Poltekim Istilahnya Ini Sampai Bacaan Lagi Langsung Baca Minima UTBK Ya Iya Ini Beban Pancang Nah Ini Tapi Bacaan Yang Why did Everybody Keep Silent Nah Keep Silent And Quote Berarti Pasten Lah Ya Kalau Pasten Ini Berarti Nah Memang Prabu Prabu Sudahlah Ini Dongeng Lah Istilahnya Kan Narrative Text Berarti Kan Nah Kita Scanning Mana Yang Ada Kata Silent Ada Di Paragraph Ya Nah Itu Ketemunya Tadi Di Empat Ya Paragraph Tiga Tiga Ini Silent Everybody Couldn't Say Anything Ya kan Ini kan Silent Ya Gak Bisa Bicara Apapun Ya Jadi Nah Sebelum Dia Sebelum Kalimat Ini Kita Lihat Dia Ngomong I Don't Want To Wear It It's Ugly Stouted Shri Olesing Putri 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 Princess Kemudian Melempar Kalungnya Lalu Dia lempar Kalung Itu Kan The Beautiful Necklace Was Broken Rusak Jadi Kalung Nah Mas The Gold And Jewels Berantakan Ya Lepas Kebaran Gitu Rantai The princess Through The necklace Ya Kan Dilempar Ya Ya Ini Keyword Lepas 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 Amanat Jadi kita Lihat dari sini Setelah Dilempar Sedih lah Ratunya The queen Crying Lepas 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 Jadi sedih Lepas 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 Ada keajaiban Abis itu kan Karena nangis Bumi juga nangis Muncul Spring Spring Mata air Nah Jadi sebenarnya Inilah Namanya Tonging itu Tidak mungkin Menangis Tapi maksudnya Berarti kita harus Namanya itu Amanatnya Kayak Ya amanat Ceritanya itu Kita cari Jadi Itu Di Danau Telaga Anger Is not Yang Eh bukan sih Kak Anger Is not a good solution Kemarahan Bukan Solusi Solusi terbaik Kita simpen dulu Kita harus Hadar Kita harus sabar Masih masuk akal Cuman Tadi Di Tanyaan Sebelumnya Ini kan Dia ngomong Masalah Kemarahan Si putrinya Children Should respect Their parents Karena harus Kalau Princess Itu childrennya Queennya Itu parenting Nah kita Bantingin A sama C Yang lebih Spesifik Yang mana Kalau Anger Ini Anger Ini kemarahan Kan bisa General Ya general Yang C Berarti ya Yang children Aja Kita pilih Ya To respect Their parents Nah kalau ini Text ini Tujuannya untuk apa Jadi sebenarnya Ini kan Tentang Legenda Tempatnya itu Ini kan Telaga warna Kan keywordnya Entertain Sebenarnya Sinonim Amuse Cuman Ingatkan Gak boleh Writers Experience Ini Recontext Mereka Recon Dan narrative Semangat Sangat Past tense Oh kalau Amuse Amuse itu Lebih buat Recontext Daripada Intertain Bukan Amuse ini Sebenarnya Menghibur Kalau memang Pengalamannya Pengalaman Kocak Memang Menghibur Kayak Komedi Nah Cuman Sebenarnya Recon Lebih ke arah Untuk Meretail Experience Menceritakan Ulang Menceritakan 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 Deskriptif Deskriptif Explained Biasanya Itu Report Text Yang penting Itu Jenis Text Report Text Inform Report Text Ya Report Sebenarnya Bisa Cuman Kalau inform Lebih kayak Announcement Umuman Lebih Simple Nah Ini Tidak ada Tadi Disimah UI Mengenai Memang Sebenarnya Panjang Tapi Mudah Lebih mudah Dari yang tadi Yang penting Dapat Learnnya Amanatnya Soalnya Kosa katanya Lebih gampang Kalau yang ini Masih masuk akal Yang tadi Kosa katanya Susah Nanti Coba Daila Salin Aja Yang Yang Sulit-sulit Daila Biar ingat Baca-baca Baca lagi Memang Sebenarnya Prinsip Bahasa Inggris Ini Latihan Grammar Dan Vocab Ya kan Gak apa-apa ya Sambil jalan aja ya Nah Following Statement Is true About Room Nah Karena ini Tekst yang baru ya Tentang Roma Ini Nah Jadi Kalau dari Kalimat Pertama ini Italia Punya Beberapa Kota yang Terkenal Satunya Roma Nah Roma Ini Sangat Bersejarah Jika kamu Menunjungi Roma Akan ada Banyak Kesempatan Untuk melihat Pemandangan yang Indah Nah Kalau Kita analis Sajalah Ini Yang A Ini Dipercaya Roma Itu Dididikan Tahun 735 Sebelum Masehi Kembali 753 Ini Angkanya Nah Sini Kalau yang B Colosseum 700 Tahun Setelah Masehi Ini 70 Nah Salah Angka Itu kan Bistu Roma Considered As the Most Famous City Salah The Most Italy has Some Famous Iya Dia ngomong Some Kalau Some Berarti Beberapa Kalau Most Berarti Bukal Kalau Paling Kalau yang D Roma Was one Roma Adalah Sesu Kota Apa Itu Pelopor Masa Renaissance Masa Renaissance Itu Kebangkitan Kembali Bangsa Eropa Kan Era Tahun 1700 Yang Yang Dia Persis Kalimat Ketiga Ini Masih Easy Kalau Katolik Bisa Lainya Nah Harus Yang 7 Ini Kesimpulan Mbak Tudiananya Kesimpulan Kesimpulan Mbak Arti Kita Lihat Di kalimat Terakhir Aja Coba Ya Beranggap Terakhir Ini Concert Culture Center Vegas Various Farms Kan It's Home Ini Biggest Facility Ini Tidak punya Gagasan Pokok Seperti itu Kan Spesifik Tentang Roma Yang Modern Nah Kalau yang Anik Coba kita Analisis Roma Menawarkan Banyak Attraction Pemandangan Sesuai Dengan Kalimat Yang Great Sats Itu Sinonim Kurang lebih Attraction Attract Attract Tertarik Banyak Hal-hal Menarik Menarik Last Famous Ini Mosk Ada Nah Very Historical Kalau yang C ini Salahnya Home to Cincinnati The Biggest Facility In the World Mestinya Di Europe Tuh Kan Koreksinya Gaya Pertanggunan Dipengaruhi Oleh Seniman Pada Waktu Itu Ini kan Architectural Advancement Various Building By work Of Artists Of Time Ini One Half Get Lost Because Every Straight Easily Penyanggah 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 Di mana Affected It is In Various Colors Visually Recognized By The Purist Very Easy Placed Nah In Keyword Juga Ya Kalau Simbul kan Lebih Sulit lah Macet Kadangkan Disini Jelasinnya Easily Easily Yang ini maksudnya Tidak akan tersesat Tidak akan tersesat Turis itu Kalau tidak tersesat Biasanya kan di kota kecil Nah Jadi Tidak jelas Sebenarnya yang ini kan Dari Bacaan ini ya Nah kalau nomor 8 Tujuan teks ini apa nih Describe Deskriptif ya Itu masuk deskriptif Lihat aja nih Present kan Present 10 berarti Deskriptif ya Kak yang Eh juga bisa gak sih Kak to describe About the Colosseum Tapi ini Terlalu spesifik kan Iya sih Karena dia menceritakan Aroma secara umum Bukan cuma Colosseum Ya 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 Tentang Jalan-jalan ya Tentang Secara umum kan Ya ya Cukup Kak Apa Jadilah Lagi-lagi ya Sampai sepulsa aja ya Iya Nah brosur Ini keywordnya Course lah ya Kursus kan Kursus bahasa Inggris B ya Inggris course 3D club Terus Ebit 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 ini Sebenernya gak ada penjelasan Dari Dari sini kan Artinya tekun Tekun atau Berminat Berminat sekali Berarti Oh iya Dillusion juga bisa Kan tekun Dillusion tuh rajin kan Iya rajin Cuman Cuman kalau rajin tuh kan Bisa aja sebenarnya terpaksa Gak gitu kan Nah Iya iya Kalau Kipman tuh From the deepest heart Oh iya Paling dalam Jadi Apa tuh memang Lebih ke Apa tuh Oxfordnya Definisi Kata Kalau Kakak ngasih tau dulu Pasti jawabnya ini Dillusion Iya soalnya Mirip-mirip Memang Dillusion nih kan Kayak mana ya Kalau Kalau serata Pekerjaan tuh kan ada Pekerjaan terdidik Terlatih Gitu kan Nah Si Dillusion nih yang Di fase terlatih Kalau yang Ebit nih Lebih ke yang Terdidik Karena kan Membaca kan Pekerjaan yang Pakai Inilah Intelektual Orang lebih gitulah Memang harus Kehalusan basah Gak apa-apa Sering-sering latihan aja Nanti paling Siap bos Sisanya Apa lanjut Besok aja ya 11 sampai itu ya 25 Besok Besok galas ya Ya Itu anaknya Apa tuh Mereka tuh Ada Ini apa Ya hari Jumat Sampai Minggu tuh kan Ada TO Apa tuh Katanya tuh GO Pelaju Oh dia pada GO kak Tapi gak tau TO nya kayak Pakai Google Form Itu Bukan yang kayak Pemify Kak yang kakak-kakak Sekedera itu Soal simak UI ya Ya Yang Apa tuh Barusan Malam ini ya Yang UTBK gak ada Maksudnya UTBK tahun kemarin Gitu Oh ya Sudah ada Sudah ada sih kakak Ada file-nya Tapi belum kakak Krop jadi PPT Yang itu aja Kalau gak simak UI Terlalu hide Ya nanti Coba kakak ini lah Apa Yang UTBK aja ya Paling Paling misalnya Kalau dena Misalnya tesnya kan Tanggal 9 Kita bahas tanggal 10 aja Nyicil Simak UI kan Kalau misalnya Dala tes tanggal 7 Eh 7 ya Oh iya Simak UI Lagi ya Kurang tau nih kak Simak UI Dasar ya Oh Ya Kalau misalnya Ini kan Rencana tuh Dala Ngambil simak UI Itu Buat Hukum kan Tapi Dala tuh Hukum Kurang gitu Belajarnya Jadi Dala pengen nyarinya Ujian mandiri aja Gitu loh Maksudnya ujian mandiri Tanpa tes Jadi gak capek Oh iya Sekarang pake nilai rapot juga Ini UTBK Oh iya UTBK Iya ada juga Sini rapot Undip Oh undip ya Nah kalau Kalau Yang Politekim itu Dapet Sopilnya Kakak tadi sudah nyari Di Google ya Tapi Terus Cuman Ketemuinnya Apa yang kayak Syarat-syarat Kayak itu PDFnya Iya Gak ada Dah harus minta dulu Dala nanya temen-temen Kalau punya Gak tau gak punya Apa Gak mau ngasih ya Iya Kayaknya Coba lah Kalau misalnya Dala dapet Kakak Bahaskan Ya nanti ya Kalau Kalau gak ada Yang itu ya UTBK aja dulu lah ya Berarti Program ininya ya Iya siap-siap Oke Selamat istirahat ya Nanti Thank you ya Kak Ya Dah Oke Thank you Thank you so much Yeah Yeah Terima kasih.